Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Yelona Henry dari Sekolah SMP Kristen Kanan Banjir Masin. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan soal final tahap 2 yang diadakan oleh SMP SMA Gips. Langsung saja ke soalnya. Jadi di sini saya mendapatkan soal MJ04 dengan soal dalam sebuah keranjang terdapat 15 bola merah, 25 bola kuning, dan 10 bola hijau. Rudy mengambil 3 bola bersama tanpa melihat. Berapa peluang Rudy mengambil setidaknya 2 bola berwarna merah? Jadi yang pertama kita menggunakan dulu rumus MCR sama dengan kita memakai equation supaya lebih jelas. Jadi di sini saya tulis dulu soalnya takutnya hilang. Jadi rumusnya itu adalah n faktorial dikurang r faktorial lalu r faktorial dalam kurung n kurang r dalam kurung lagi faktorial setelah itu kita kemungkinan yang diambil Rudy jadi kemungkinan diambil Rudy itu adalah 2 merah dan 1 kuning nah ini kita jadikan jadi MCR itu supaya nanti kita enak saat menghitung dan kita masukkan rumusnya gitu jadi jadinya 15 C2 15 itu nah di sini kita mengetahui dulu ya guys jadi di sini kita mengetahui kan kalau misalnya merah itu ada 15 bola terus kuning itu ada 25 bola nah jadi 15 itu adalah bola-bola total semua berwarna merah dari 2 kemungkinan yang dia ambil oleh Rudy 15 C2 lalu warna kuning itu adalah 25 C1 kenapa C1? jadi itu adalah sisanya sisanya yang diambil Rudy gitu terus 2 merah dan 1 hijau itu sama dengan 15 C2 lagi dikali oleh 10 C1 yang terakhir adalah 3 merah 3 merah itu adalah 15 C3 ini kemungkinannya masih total semua yang diambil Rudy jadi semua kuningnya bola itu ditambahkan jadi yang pertama 15 ditambah 25 ditambah 10 C3 sama dengan 50 C3 setelah itu kita menghitung peluang jadi peluangnya kita pakai ini lagi equation penang saya akan mengeditnya penang betul ini jadi yang diatasnya itu kita menuliskan yang ini 2 merah 1 kuning dijumlahkan 2 merah 1 hijau ditambahkan oleh 3 merah lalu dibagi oleh total semua yang diambil Rudy jadi 15 C2 dikali oleh 25 C1 dijumlahkan oleh 15 C2 dikali lagi oleh 10 C1 ditambahkan oleh 15 C3 pernya per berapa per 50 C3 ini ini peluangnya nah bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil akhirnya jadi kita memasukkan satu-satu angka ini ke dalam rumus NCR ini jadi langsung saja jadi 15 C2 itu pertama kita masukkan kalian masih ingat dong rumusnya ini yang ini itu rumus yang akan kita pakai untuk menghitung dan mendapatkan hasil akhirnya yang biasa jadi 15 C2 itu kita jadikan 15 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 15 nah 15 ini dikurangkan 2 dalam kurung kita faktorial setelah itu sama dengan lalu kita buat lagi jadi 15 nya itu dikali 14 dikali 13 faktorialnya jangan lupa ya terus yang ini 2 faktorial dalam kurung dalam kurung kan jangan ditulis lagi jadi langsung saja 13 faktorial jadi ini kan 13 dan 13 bisa kita coret ini bisa kita coret jadi sisanya adalah 15 dikali 14 itu adalah 15 dikali 14 itu hasilnya 210 jadi 210 per 2 ini hasilnya adalah 105 untuk yang selanjutnya itu adalah yang 25 C1 sama aja seperti yang di atas kita memasukkan rumus juga jadi ini kita ganti dulu jadi 25 faktorial per jadi ini jadinya 1 1 faktorial itu 1 faktorial itu ya 1 kali 1 jadi kita nggak perlu ubah lagi jadi dalam kurung 25 kurang 1 setelah itu lanjut lagi 25 dikali 24 faktorial jadi ini 1 faktorial kita tetapkan aja dan 24 faktorial nah sama aja seperti tadi yang sama-sama 24 bisa kita coret jadinya tinggal 25 dan 1 faktorial itu hasilnya jadi 25 dibagi 1 jadi hasilnya 25 selanjutnya lagi kita menghitung yang 10 C1 10 C1 ini seperti biasa kita pakai equation 10 10 faktorial lalu ini 1 faktorial dalam kurung 10 dikurang 1 dalam kurung faktorial oke nah disini sama aja seperti biasa kita 10 10 nya itu 10 kali 9 jadi 1 faktorial itu kita tetapin aja karena hasilnya akan tetap satu nah sama kayak yang di atas kalau misalnya sama tinggal kita coret jadi hasilnya adalah 10 dibagi 1 sama dengan 10 selanjutnya kita menghitung yang 50 C3 50 C3 itu kita pakai equation lagi jadi yang di atas itu adalah 50 faktorial lalu yang di bawah adalah 3 faktorial dalam kurung 50 kurang 3 dalam kurung faktorial jadi langsung saja jadi 50 per 3 belum ini belum jadi 50 dikali 50 dikali 49 dikali 48 dikali lagi 47 faktorialnya jangan lupa jadi jadi 3 faktorial dalam 47 faktorial sama saja seperti yang di atas kalau misalnya ada yang sama tinggal kita coret jadi ini 47 47 lalu 50 kali 49 kali 48 itu adalah 117 600 itu hasilnya tapi kalau 3 faktorial itu kan jadinya sama dengan 3 kali 2 kali 1 jadi ini 117 600 lalu per 3 kali 2 jadi 117 600 3 kali 2 kali 1 jadinya kan sama dengan 117 dibagi 117 600 plus titik 600 dibagi 6 nah dan hasilnya itu adalah 19 600 yang terakhir kita menghitung 15 C3 sama seperti aja yang kayak di atas kita masukin dulu 15 per 3 jadi ini kita jadikan lagi 15 faktorial lalu 3 faktorial dalam kurung 15 kurangan 3 tutup kurung faktorial jangan lupa kurang 3 tutup kurung faktorial lalu kita kurangkan lagi seperti di dikali 14 dikali 13 ini jadinya 16 ter 2 jadi kita kita halikan aja 15 x 14 x 13 x 12 yang bawahnya faktorial jangan lupa ya teman-teman jadi ini 3 3 faktorial itu 3 x 2 x 1 nah jadi kita tutup buka kurung 12 tutorial kurung nah sama yang kayak di atas kalau misalnya sama bisa kita corek sebetulnya mau langsung dijabarkan atau enggak itu bebas aja sih jadi ini 15 x 14 x 13 itu adalah jadi hasilnya itu 15 x 14 x 13 itu hasilnya adalah 2730 per 6 nah jadi hasil baginya itu adalah 455 selanjutnya kan kita tau ya 2 merah 2 kuning ini yang kayak di atas nah ini tuh kita copy dulu nah ini kita kalikan kan tadi kita semua sudah dapat ya jadi 105 x 25 sama dengan 2625 lalu yang kedua 2 merah dan 1 hijau itu adalah 105 dikalikan 10 jadi hasilnya adalah 1050 yang terakhir itu adalah 455 nah peluangnya ini peluangnya lalu kita jumlahkan aja semuanya jadinya kan sudah ada hasilnya ini ini sama aja jadi langsung 2625 ditambahkan oleh 1050 ditambah oleh 455 per 19.600 jadi hasilnya itu kan semua 4130 per 19.600 titik 600 nah jadi hasilnya dari semua itu adalah nah itu kan 4130 per 19.600 itu bisa kita terdehanakan jadi 59 per 280 nah jadi ini adalah peluangnya yang dua nih berapa peluang Rudy setidaknya mengambil dua bola berwarna merah ini adalah peluangnya 59 per 280 nah itu saja dari saya terima kasih di 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 Terima kasih.